Bagaimana film-film mereka? Bila kita baikot enggak di rumah kita? Jangan-jangan kita membaikot makanannya, eh filmnya jadi hobi kita untuk kita tonton dengan keluarga kita. Dan itu yang lebih bahaya daripada makanan. Ya Habib, Ya Muhammad Datangnya dari Sofwan Mufti di Banjarmasin. Mau bertanya nih Habib, apakah pembaikotan tidak membeli produk-produk daripada Israel? Itu bentuk dukungan kita terhadap daripada saudara kita Peristina. Kalau memang benar, maka bagaimana dengan para pekerjaan muslim? Saudara kita yang sudah ribuan yang banyak bekerja, yang nama kalau tidak dibeli produknya, kasihan-kasihan saudara kita muslim yang akan nanti banyak diberhentikan di dalam pekerjaannya. Orang muslim menunjukkan kecemburuannya kepada agama itu berbagai macam cara. Cara yang sangat tepat ketika seperti Israel atau Yanmak atau negara-negara kafir yang lain mengganggu umat Islam atau mencaci Nabi atau hal-hal yang lain yang sudah terjadi itu dan yang akan terjadi. Jangan harap ini selesai. Akan terus mereka itu mengganggu umat Islam. Cara yang paling tepat kita membaikot akhlaknya. Membaikot adat istiadatnya. Membaikot pakaiannya. Akhlak orang kafir jangan menjadi akhlak kita. Pakaian orang kafir jangan menjadi pakaian anak-anak kita. Adat istiadat orang kafir dalam pernikahan, laki-perempuan, dijajarkan, ini adat orang kafir. Jangan menjadi adat kita. Itu pembaikotan yang sangat bermanfaat membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang pembaikotan makanan, produk-produk mereka, saya dengar saya Said Ramadwan Buti Al-Syahid. Hal ini juga salah satu bentuk pembaikotan. tapi jangan kita ini ngawur gitu loh. Nabi Abu Bakar Adni pernah menceritakan beberapa tahun yang lalu Denmark ya dengan membuat karikatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gempar dunia. Dibaikot semua produk Denmark. Tapi kenyataannya gimana? Siapa yang rugi? Apakah negara Denmark akan bangkrut dengan dibaikot? Lah. Kata Abu Bakar Adni, saya lihat sendiri tokoh-tokoh umat Islam di Saudi sana. Semua produk Denmark dikeluarkan dari tokohnya dan dibakar. Siapa yang rugi kalau kita berpikir? Denmark rugi? Enggak. Dia sudah sudah terima uang dari hasil penjualan itu. Yang rugi? Tokohnya umat Islam. Barangnya dibakar sendiri milik dia, dia yang bakar miliknya sendiri. Sebagai bentuk marah dengan Denmark. Dia rugikan dirinya sendiri. Yang pertama. Yang kedua, Denmark mereka pintar. Muncul produk baru bukan nama Denmark nama lain. Masuk lagi ke Saudi. dijual lagi di toko yang sama. Maka kita harus berpikir. Kalau mau bertindak itu berpikir apakah ini benar-benar merugikan mereka atau merugikan diri sendiri. jangan kecemburuan itu ngawur. Tidaknya kita terarah dengan akal, dengan pikiran. Oke. Mungkin ini sebagai acuan ya. Kalau memang ada produk yang dijual saudara kita muslim, ada apa yang kita beli dari orang kafir? Ada pembaik otan atau tidak ada pembaik otan? ketika saudara kita menjual dengan barang yang sama, suatu kesalahan kita beli kepada orang kafir. Walaupun tidak ada apa-apa. Nah, tapi bukan berarti itu satu-satunya cara yang harus kita lakukan. Cara yang lebih penting dari itu bagaimana akhlak mereka sudah kita baik otan enggak? gimana film-film mereka? Bila kita baik otan enggak di rumah kita? Jangan-jangan kita membaik otan makanannya, eh filmnya jadi hobi kita untuk kita tonton dengan keluarga kita. Adalah itu yang lebih bahaya daripada makanan. Jangan-jangan anak-anak gadis kita berpakaian-pakaiannya mereka. Kita baik otan makanannya, eh pakaiannya kita pakaikan kepada anak kita yang kasiat, ariat, pakaian tapi semi telanjang. Ini yang lebih berbahaya daripada itu semua. Ya khair. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.